Untuk anak-anakku saya yang penajar yang baik. Putri Candrawati akhirnya ditahan dan ikut mengenakan baju kahanan orangnya seperti tersangka lainnya. Sebelumnya Putri Candrawati yang juga istri Ferdi Sambo diketahui lama tak ditahan karena beralasan kemanusiaan memiliki bayi. Bahkan Putri Candrawati menangis ketika berpesan untuk anak-anaknya. Tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Novian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Putri Candrawati mengenakan baju kahanan orangnya bernomor 077. Potret Putri Sambo mengenakan baju orangnya terlihat ketika keluar dari gedung Awaludin Jamin Baris Krim Polri pada Jumat 30 September 2022. Putri Candrawati muncul namun tetap bersikukuh, Ogah meminta maaf kepada keluarga Brigadir J. Polri dan masyarakat. Dia kemudian menyampaikan pernyataan terkait penahanannya di depan awal media. Dia berpesan untuk menjaga anak-anaknya. Ikhlas diperlakukan seperti ini dan saya mohon doa agar saya mampu melalui semua ini. Saya mohon izin titipkan anak-anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing untuk anak-anak saya yang penajar yang baik. Terkini Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo mengumumkan istri Verdi Sambo Putri Candrawati resmi ditahan di rutan Mabes Polri. Menurut Sigit, penahanan tersebut setelah penyidik melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Putri Candrawati. Ikut terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.